Intro Assalamualaikum Kembali lagi dengan channel Andri WK Di video saya kali ini saya akan coba mereview sebuah Minuman kesehatan atau suplemen vitamin alami Yang berkasiat untuk melihara daya tahan tubuh Dengan merek Kozima Daya tahan tubuh yang prima sangat penting Untuk perlindungan tubuh dari serangan penyakit infeksi Semakin baik daya tahan tubuh seseorang Maka semakin kuat juga tubuhnya dalam melawan berbagai macam penyakit infeksi Seseorang dengan sistem pertahanan tubuh yang prima memiliki respon imun yang baik Dimana tubuhnya dapat segera memproduksi antibody ketika antigen terdeteksi Untuk itu teman-teman dihimbau untuk mengonsumsi nutrisi yang sehat dan seimbang Serta menjalani pola hidup sehat agar imunitas tetap terjaga Salah satu dengan cara mengonsumsi minuman kesehatan herbal alami Kozima ini Kozima adalah minuman kesehatan atau suplemen vitamin alami yang sangat baik untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan sistem imun tubuh tanpa efek samping Terbuat dari tiga kandungan utama Korma Zinten Madu membuat Kozima sangat efektif sebagai minuman penambah nutrisi Meningkatkan daya tahan tubuh dan baik untuk kesehatan dan juga halal Kozima ini memiliki beberapa varian ukurannya Yang saya review ini adalah ukuran yang 100 ml Kalian bisa beli di toko obat ataupun di minimarket Dengan harga sekitaran 18.000 sampai 20.000 per botolnya Untuk komposisi atau kandungan dari Kozima ini Yang pertama mengandung ekstrak kurma Ekstrak jinten hitam Madu Ekstrak asam jawa Air dan bahan lainnya Saya akan bahas komposisi dari Kozima ini Yang pertama kurma Kurma dianggap sebagai makanan yang hampir ideal karena dapat memberikan berbagai nutrisi penting dan manfaat kesehatan yang potensial Kurma memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral seperti vitamin C B1, B2 Vitamin A, Niacin, Kalsium, Magnesium, Zinc, dan lain-lain Untuk manfaat kurma sendiri Yang pertama bisa mengatasi konstipasi, gangguan usus, dan diare Membantu pertumbuhan tulang, mengobati anemia Menanggulangi alergi, menambah tenaga, menjaga kesehatan jantung Dan untuk kandungan yang kedua jinten hitam Atau Habatushauda Merupakan tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat Untuk manfaat dari jinten hitam ini Bisa sebagai analgesik atau penghilang rasa sakit Anti bakteri, anti inflamasi, anti mah, anti muntah, mual, dan diare Anti jamur, dan anti oksidan Selanjutnya, Madu Madu sudah sejak lama digunakan oleh anak-anak ataupun dewasa Sebagai minuman atau campuran makanan Yang memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan Salah satunya bisa untuk menghilangkan batuk Membantu mencegah kanker Membantu mencegah penyakit jantung Meningkatkan daya ingat Salah satu sumber nutrisi Meningkatkan stamina Mengganti gula Anti oksidan Dan mengatasi bakteri Untuk dosis atau aturan minum dari Kojima ini Kalian bisa Minum dua kali sehari Satu sendok makan Dapat diminum langsung atau sebagai campuran makanan Atau minuman lain Sangat baik untuk menjaga kesehatan anak-anak dan orang dewasa Dan perlu diperhatikan Untuk Kojima ini tidak boleh digunakan untuk anak-anak usia di bawah dua tahun Untuk cara penyimpanan dari Kojima ini Kalian bisa simpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung Sekian dulu video review dari saya tentang Madu Kojima ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa video ini kalian like, share, komen Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Kalian tinggal tekan tombol subscribe-nya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video review saya yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh